Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Hasan Musyaki, Magister Manajemen. Saya dosen tetap di program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Al-Hazali Jiladzat dengan NIDN 0625118401. Saya ngampu mata kuliah kewirausahaan, di mana mata kuliah tersebut menjelaskan tentang wirausaha secara teoritis dan contoh-contoh praktis di lapangan, juga menjelaskan bagaimana cara memanajemen aset, motivasi, kemampuan komunikasi, dan aspek-aspek pemasaran di dalam berwirausaha. Di dalam mata kuliah tersebut ada 10 kajian pembelajaran yang dibahas. Yang pertama tentang wirausaha dan impian, yang kedua tentang karakter kewirausahaan, yang ketiga tentang menentukan peluang usaha, yang keempat bagaimana memanajemen aset, yang kelima tentang motivasi, yang keenam tentang kreativitas dan inovasi, yang ketujuh tentang kepemimpinan, yang kedelapan tentang komunikasi, yang kesembilan tentang aspek produksi, dan yang terakhir aspek pemasaran. Kesepuluh materi tersebut disampaikan di dalam 14 pertemuan, di mana 14 pertemuan tersebut juga terdapat tugas lapang atau study di lapang, di mana mahasiswa nanti akan kita bawa ke sebuah OMKM atau usaha kecil yang akan menjadi gambaran real tentang wirausaha yang sebenarnya. Di dalam proses perkuliahan, sebagian mana tadi saya sampaikan ada 14 pertemuan, yang pertemuan pertama yaitu membahas tentang silabus, kontrak belajar dengan mahasiswa, terus pengertian dan ruang lingkup wirausaha, dan bagaimana mahasiswa memahami potensi diri dan impiannya. Dalam pertemuan kedua, membahas kewirausahaan secara mendetail, secara teoris dari berbagai sudut pandang para toko, para akademisi, dan praktisi. Yang ketiga, membahas tentang peluang usaha. Pada pertemuan keempat, membahas tentang study kelayakan bisnis. Pada pertemuan kelima, tentang manajemen aset. Selanjutnya, pada pertemuan ke enam, membahas tentang motivasi. Jadi, pada pertemuan ke tujuh, mahasiswa kita ajak ke lapang untuk melihat sebuah study kasus di lapang. Dari teori-teori yang ada, kita coba pengen melihat gambaran di lapang seperti apa, dari sebagian teori yang sudah kita berikan. Terus setelah itu, biasanya ada ujian tengah semester dari perbualan tinggi. Pada pertemuan ke-8, ada materi tentang kreativitas dan inovasi. Pada pertemuan ke-9, ada kemimpinan di dalam bisnis. Pada pertemuan ke-10, kita study kasus, tapi ini secara teoritis di mana mahasiswa nanti akan mengkaji kasus-kasus yang terjadi di lapang secara teoritis di kelas tentunya. Pada pertemuan ke-11, materi tentang membangun komunikasi di dalam bisnis. Yang ke-12, aspek produksi dalam berwirausaha. Dan pertemuan ke-13 adalah aspek pemasaran. Pertemuan terakhir, ini begitu kompleks, meliputi study kasus dan review dari semua materi yang telah kita berikan. Di situ kita akan adakan study kasus secara aktif, tanggung jawab dan dengan sistem tentu yang membuat mahasiswa itu aktif di kelas. Di dalam mata kuliah kewirausahaan ada 4 CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami potensi kewirausahaan dalam diri sendiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menangkap peluang usaha yang ada. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui bagaimana memanajemen aset, mengembangkan kreativitas, menjalin komunikasi, dan kepemimpinan diri. Yang keempat, mahasiswa memahami aspek pemasaran dalam berwirausaha. Beberapa literasi yang saya gunakan sebagai dasar di dalam pembelian materi. Yang pertama tentu jurnal-jurnal ilmiah yang ada hubungannya dengan materi. Terus yang selanjutnya adalah buku-buku ajar seperti buku dari Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan terkait tentang kewirausahaan. Yang kedua, ada dari Prof. Suryana tentang kewirausahaan. Terus ada dari Prof. Renal Kasali tentang model kewirausahaan. Terus juga buku-buku tentang komunikasi bisnis seperti hanya dari Somat Rismi dan Doni Juni Priyansa. Selain buku-buku ini tersebut juga ada buku-buku pendukung yang kita gunakan. Di antaranya ada dari Fani Ciptono tentang starting pemasaran, dari Suharyadi dan kawan-kawan tentang kewirausahaan, dari Fajar Mukti tentang UMKM Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi. Selain itu juga sumber-sumber yang kompetibel. Karena kita mata kuliahnya kewirausahaan, kita juga mengambil referensi secara langsung dari lapang. Dari para praktisi-praktisi yang ada, kita ambil masukannya untuk kita jadikan salah satu materi dalam proses perkuliahan. Untuk mengikuti mata kuliah kewirausahaan, ada mata kuliah prasarat yang harus diikuti yaitu manajemen pemasaran dengan manajemen sumber daya manusia. Di mana dua mata kuliah tersebut menjadi dasar di dalam nanti teoretis-teoretis dan aplikasi-aplikasi yang akan ada hubungannya dengan materi-materi yang akan kita sampaikan di dalam mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Itu gambaran tentang mata kuliah kewirausahaan untuk lebih detailnya mungkin kita bisa lihat di salah satu pertemuan perkuliahan yaitu tentang aspek pemasaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat itu sesuatu yang sangat penting terutama bagi teman-teman nantinya yang akan menjadi salam mirahusaha sukses. Alhumah. Amin. Karena tanpa semangat apalah artinya. Sepintar apapun kita, apapun kita, kalau kita tidak memiliki semangat maka semuanya itu akan sia-sia. Ini merupakan pertemuan ke-13. Tentunya di dalam proses kemarin banyak tugas yang sudah saya berikan ke teman-teman. Jadi sebelum kita ke materi, kita coba sedikit review. Dari data yang kemarin masuk, saya sudah koreksi. Ada beberapa hal yang menjadi tata tugas teman-teman. Terutama dari misal kelompoknya Mas Dandi. Kemarin koreksi saya. Yang pertama terkait atas tulisnya, mohon nanti dikoreksi ya Mas Dandi ya. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu aspek pemasaran. Di dalam berwirausaha, pemasaran menjadi sesuatu yang paling penting. Karena ini adalah ending atau ujung daripada wirausaha itu sendiri. Teman-teman bisa memproduksi banyak, bisa menghasilkan sesuatu. Tapi kalau teman-teman tidak bisa memasarkan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Nah, sebagai calon-calon usaha muda, maka teman-teman itu harus benar-benar memahami apa itu pemasaran. Makanya, di dalam mata kuliah kewirausahaan, seringkali saya sampaikan, untuk mendapatkan mata kuliah kewirausahaan, teman-teman ada perasaan, yaitu pernah mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran dengan manajemen SDM. Untuk aspek SDM, sudah kita sampaikan di pertemuan awal-awal. Nah, ini bungkasnya adalah kita tentang aspek pemasaran. Kenapa pemasaran diletakkan di akhir? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa pemasaran adalah ujung atau kunci daripada keberhasilan teman-teman di dalam berwirausaha itu sendiri. Pemasaran di dalam berwirausaha merupakan aspek inti dalam sebuah usaha sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, menentukan keberlanjutan dari sebuah usaha. Yang terakhir adalah untuk menjamin keberhasilan atau keberlanjutan dari perusahaan itu adalah memerlukan sebuah strategi, yaitu strategi pemasaran. Teman-teman di dalam manajemen pemasaran satu dan dua, saya yakin sudah mendapatkan tentang strategi pemasaran. Nah, kita hanya sedikit mereview, biar teman-teman itu tidak lupa. Karena sebuah ilmu, kalau hanya disimpan, itu nanti lama-lama lupa. Tapi kalau diperaktikan, itu akan menjadi semakin berkembang. Seperti hanya sebuah barak api. Tadinya hanya sebuah api dari korek kecil akan bisa menjalur kemanapun. Begitu sebuah ilmu. Ketika sebuah ilmu, walaupun sekecil apapun, teman-teman praktekkan, teman-teman gunakan sebaik mungkin, maka itu akan menjadi sesuatu yang besar, akan membawa perubahan. Terutama bagi teman-teman sendiri. Strategi perencanaan pemasaran. Serangkan proses yang akan dijalani dalam menjalankan pemasaran. Di sini kita perlu garis bawahi kata-kata serangkaian. Serangkaian itu artinya sebuah susunan. Ada satu, ada dua, ada tiga. Jadi tidak berdiri sendiri. Di dalam strategi perencanaan pemasaran, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perencanaan komoditi. Merupakan perencanaan apa yang akan dipasarkan, berapa yang akan dipasarkan, pada harga berapa yang akan dipasarkan. Misalkan, teman-teman akan berusaha di dalam produksi pasok uah, misalkan. Kalau terjadi kekurangan, teman-teman juga akan rugi. Oh, seharusnya saya produksi lima kilo, ternyata saya produksi tiga kilo. Saya kan sayang, ada dua kilo yang terbuang. Tentu itu cuan hilang, bro. Sayang sekali. Begitu juga ketika terlebih di situ lakunya hanya satu kilo, tapi ternyata teman-teman memproduksinya tiga kilo. Tentu akan ada dua kilo yang mubadir. Nah, hal ini harus diantisipasi betul-betul oleh teman-teman. Nah, hanya adalah perencanaan proses. Bagaimana proses pemasaran? Siapa yang akan memasarkan? Kemana komoditi akan dipasarkan? Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh teman-teman. Yang pertama, jenis produk. Yang selanjutnya adalah kualitas dan kuantitas. Terus, kemampuan pemasar, kemampuan finansial, pengalaman di dunia bisnis. Ini adalah satu, dua, tiga, empat, lima. Lima hal yang harus benar-benar teman-teman perhatikan. Jangan sampai karena teman-teman tidak memperhatikan ini, nanti salah menerapkan strategi. Misalkan, teman-teman mau jualan, tadi saya contohkan bakso. Mau jualan bakso, itu adalah jenis produk basah. Teman-teman memproduksinya tiga hari atau empat hari sebelumnya. Tentu itu tidak pas. Karena nanti dari rasa, dari tekstur akan berubah. Begitu juga nanti dari sisi kualitasnya. Selanjutnya adalah kemampuan pemasar. Ini adalah kunci yang sangat penting. Kemampuan pemasar ini didukung oleh kemampuan finansial dan pengalaman di dunia bisnis. Mungkin secara praktis teman-teman masih minim di dalam ini, pengalaman di dunia bisnis. Saya yakin kalau secara teoris teman-teman lebih pintar daripada pedagang cilok di depan. Tetapi, pada ranah praktisnya, mereka lebih memiliki pengalaman. Jadi, sebagai seorang mahasiswa, hanya teman-teman tidak malu belajar kepada seorang praktisi. Jangan sekali-kali memandang rendah terhadap sebuah profesi. Apalagi di dalam berwira usaha. Apapun itu profesinya, apapun itu yang dijual, itu adalah sesuatu yang mulia. Misalkan, kayak kemarin mungkin teman-teman waktu di semester awal sudah mendapat mata kuliah, kayak komunikasi bisnis, dan sebagainya. Tentu ada tugas-tugas yang diberikan dosen. Itu salah satunya adalah ke sini. Membuat pengalaman teman-teman ini bertambah. Faktor-faktor yang perlu diberikan eksternal. Kalau tadi adalah internal. Internal itu artinya, seperti tadi disampaikan, ada yang bisa dikendalikan oleh teman-teman. Kalau eksternal di sini adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Nah, secara umum ini ada empat. Ada demografi, ada geografis, ada iklim, ada sosial budaya. Di mana keempat faktor ini, teman-teman itu harus menyesuaikan. Misalkan, contoh iklim. Teman-teman tidak bisa ngatur. Pak, sekarang saya mau cuaca panas biar jualan es saya laris. Pak, sekarang saya mau anginnya berutip kencang biar saya jualan layang-layang itu laris. Kita tidak bisa. Tapi kita hanya bisa menyesuaikan. Oh, ini musim hujan, hawanya dingin, enaknya apa? Saya bisnis yang di bidang anget-anget. Yang lagi viral misalkan. Sebelak. Di tempat saya itu sebelak lumayan viral. Tidak tahu kalau tempat teman-teman. Saya itu seseorang yang alhamdulillah memiliki dua darah. Jasun, Jawa, dan Sunda. Kalau Jawa lebih kebanyakan, senderung kemanisnya. Makanya orang Jawa, monggo mas. Halus-halus. Kalau Sunda lebih kebanyakan, kepedas dengan asin. Jadi, lidah saya itu sudah tersampur baur. Nah, yang lagi viral sekarang di daerah kami itu, terutama di Cilaca Barat, itu sebelak itu karena senderung pedas dengan asin. Tapi kemarin saya mencoba di daerah sini itu ada sebelak. Tapi kok agak manis ya? Berarti si penjual itu sudah menyelesaikan. Oh, lidah orang Cilaca seperti ini. Makanya setiap daerah itu memiliki khasnya masing-masing. Atau yang paling mudah dijumpailah warung padang. Warung padang katanya hampir di setiap kecamatan itu ada. Melebihi Alfamat. Kenapa? Karena rasa warung padang itu bisa diterima oleh hampir semua orang. Dari sisi harga juga lebih murah. Dibandingkan dengan produk lainnya. Ini saya tidak promosi satu ya. Saya hanya mencontohkan salah satu kasus realistis yang ada di lapang. Sampai sini ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman. Silakan mengenai ini atau mengenai yang materi tadi. Tentang demografi, geografi, iklim, sosial budaya. Ada pertanyaan atau ada tanggapan? Silakan teman-teman. Saya Pak izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan apa itu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya ada demografis, geografi, sama iklim, dan sosial budaya. Saya ingin berikan salah satu contoh apa itu contoh dari geografis. Oke. Terima kasih. Biar urut saya jelaskan dari yang nomor satu ya Mbak Widga. Dari demografi. Demografi artinya secara kependudukan. Ini terkait dengan keadaan penduduk. Di situ kayak misalkan banyak sedikit jumlah penduduknya. Saya misalkan di sini, di Kecamatan Kesugian berapa, di sebelah di Jeruk Legi berapa. Tentu semakin banyak sedikit jumlah penduduk, ini akan mempengaruhi terhadap pemasarannya. Kalau secara teori, semakin banyak jumlah penduduk, maka jumlah pembeli, peluang jumlah pembeli akan semakin banyak. Terus yang kedua adalah geografis. Keadaan wilayah. Baik dari sisi mungkin keadaan jalannya, terus topografinya seperti apa. Nah, di dalam menentukan sebuah usaha, itu adalah menjadi salah satu penentu. Misalkan kayak gini, di daerah pegunungan, jeneng-eneng buka toko sepeda. Kurang laku. Karena apa? Di daerah gunung itu, boro-boro naik sepeda. Jalan aja kadang harus naik kayak gini. Atau mungkin sekarang, Anda yang sudah pas di gunung lah. Di daerah Banjarnegara atau Wonosobo. Silahkan, Anda teliti tingkat penjualan sepeda di daerah Wonosobo atau Dieng. Pernah nggak Anda ketika perwisata ke sana melihat orang naik sepeda? Nggak pernah. Kakinya ya pasti kempor lah. Berarti yang sepeda cocok di daerah bawah. Itu contoh dari yang sisi geografis. Nah, yang sisi iklim, geografis ini nanti akan membuat iklim atau cuaca di sekitarnya. Kayak misalkan di Cilacap, karena kita daerahnya adalah dataran rendah, itu cenderung panas. Di daerah atas, kayak di daerah Wonosobo, Dieng ke sana, itu cenderung dingin. Maka apa? Tingkat penjualan AC di daerah Wonosobo akan rendah. Karena di sana sudah tidak perlu pakai AC. Malah belinya adalah heater penghangat ruangan. Tapi kalau di Cilacap pakai heater ya, kita kayak dipanggang. Nanti make up sampaian yang sudah cantik-cantik akan luntur seperti itu. Ya, Mas Iqmal ya? Nah, iya. Senyumnya Mas Iqmal itu menggodal sekali. Masih semangat, Mas Iqmal? Masih semangat. Oh iya. Ini sudah pada sarapan semua belum? Belum ya, kakanya ya? Mungkin karena kita masih kurang siang ya. Apa nanti setelahnya kita sarapan bareng ya? Boleh. Boleh, yang penting saya kasih. Oke, iklim. Jadi, itu sosial budaya. Maaf, ini kok soisal ya? Siapa yang ganti ya? Asalnya tadi sosial. Jadi, soisal mungkin Mas Faisal kayaknya. Jadi, ada ada arah-ara soisal. Sosial budaya. Sosial budaya terkait dengan keadaan masyarakatnya. Di dalam kita mau memulai sebuah budaya usaha, kita ini harus memperhatikan. Misalkan, saya contohkan yang real saja. Ini kebetulan kita lingkungan kesugian adalah sebagian adalah lingkungan pesantren. Maka, di dalam memasarkan juga kita menyesuaikan lingkungan. Contoh, di lingkungan pesantren yang cocok jualannya apa? Ya, yang ada hubungannya dalam santri. Jualan buku keagamaan. Jualan gerudung. Peci. Kita hanya ada tentang pelanggan. Pertama, apa itu pelanggan? Bagian daripada bisnis. Pasti. Sebuah bisnis kalau tidak memiliki pelanggan, akan repot. Jadi, pelanggan adalah aset utama. Yang kedua adalah orang yang paling penting. Kenapa? Karena pelanggan harus dilayani. Harus diberi kepuasan. Yang kedua adalah bukan orang yang suka di aset depan ini. Jangan sampai Anda ketika memiliki sebuah usaha, ada pelanggan kok dia saja depan. Yang kedua, pelanggan tidak bergantung pada kita. Tapi, kita yang bergantung pada pelanggan. Lima poin ini harus diingat betul oleh teman-teman. Kalau teman-teman ingin memiliki usaha yang sukses. Sudah tanggapan? Silahkan. Sebelum saya lanjut. Ya, Mas Dandy silahkan. Isin pertanyaan Pak. Secara umum kan pembeli itu ada konsumen dan pelanggan. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah, apa perbedaan konsumen dan pelanggan? Terus, yang kedua, bila mana ada suatu kasus antara pelanggan dan konsumen mempunyai permintaan yang sama, mana yang kita harus prioritaskan terlebih dahulu? Sekian, terima kasih. Oke, sehat. Pertanyaannya bagus. Yang pertama, apa bedanya pelanggan dengan konsumen? Dari sisi pengertian, yang pertama, konsumen, kalau pelanggan adalah konsumen tetap. Dan berarti dia sudah mengkonsumsi produk kita lebih dari satu kali atau lebih dari dua kali. Sudah berkali-kali menjadi pembeli kita. Itu pelanggan. Nah, terus, kalau pelanggan itu sudah pasti konsumen. Tapi kalau konsumen, belum tentu pelanggan. Karena terkadang ada konsumen datang, nicipi ke situ. Ah, nggak enak, saya ganti. Cuma beli sekali doang. Cuma icip-icip pertanyaan yang kedua. Kalau misalkan ada permintaan daripada konsumen dan pelanggan, mana yang harus didahulukan? Kita secara ini tidak bisa menjawab pelanggan dulu atau konsumen dulu, tapi kita lihat dulu permintaannya itu seperti apa. Kita tidak bisa menjustice. Ini pelanggan dulu, ini tidak bisa. Tapi lihat dulu konteks permintaannya itu seperti apa. Karena konsumen juga berpotensi menjadi pelanggan. Tetapi, saat pelanggan sudah merasa kecewa dengan suatu hal, dia juga berpotensi untuk turun ke kasta konsumen atau bahkan menjadi orang yang tidak kenal lagi dengan kita. Jadi, kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Kita tidak bisa, pelanggan dulu kan tidak bisa. Jadi, lihat konteks daripada permintaannya itu. Faktor-faktor yang menentukan pelanggan. Ini ada beberapa. Ada empat. Yang pertama, kebutuhan pribadi. Kayak misalkan karena teman-teman mau membeli sebuah produk. Oh, saya butuh, saya ingin menggunakan produk tersebut. Yang kedua adalah pengalaman masa lampau. Saya kalau beli di sana itu enak loh. Saya kalau beli di sana itu nyaman loh. Ini akan mempengaruhi sugesti seseorang untuk menjadi seorang pelanggan. Rekomendasi dari mulut ke mulut. Ini terutama bagi yang kita kaulang muda ini, kok kita ya? Saya masih muda enggak sini ya? Masih ya teman-teman ya? Kayaknya saya seumurnya ya Mas Dandi ya? Kita cuma beda berapa tahun ya? Enggak ada tiga tahun ya. Mungkin saya lebih Mas. Mungkin jiwa saya itu masih muda. Rekomendasi dari mulut ke mulut. Ini sangat besar sekali pengaruhnya. Kayak misalkan ini. Terutama ini yang anak-anak seperti ini. Saya makan cilok di sana enak loh. Ayo pada ke sana. Tentu kita akan penasaran. Akan mencoba. Ini adalah awal dari mulai terbentuknya tadi. Kasus siklus pelanggan tadi. Yang kedua adalah iklan. Baik iklan secara langsung atau langsung. Sebenarnya rekomendasi dari mulut-mulut ini sudah masuk ke dalam ranah iklan. Tapi iklan yang tidak sengaja. Dan iklan yang gratis. Karena mereka biasanya yang merekomendasikan itu. Karena mereka sudah menjadi pelanggan. Atau telah mendapatkan kepuasan. Walaupun gini. Mereka baru beli satu kali. Tapi rasanya enak loh. Itu kan secara teoretis masih menjadi konsumen. Karena baru satu kali. Tapi praktisnya mereka akan menjadi seorang pelanggan. Jadi bisa memberikan rekomendasi ke yang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Antara lain. Ada beberapa hal. Pertama kinerja. Kinerja adalah bentuk pelayanan. Daripada usaha itu sendiri. Terus interaksi pegawai. Yang selanjutnya adalah daya tahan atau mutubara. Ketempatan waktu. Kenyamanan dan estetik. Dan kesadaran akan merek. Ini beberapa faktor-faktor. Yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Formulasi dalam membangun citra. Sehingga memuaskan pelanggan. Di antaranya. Yang pertama. Penampilan. Ini menjadi sesuatu yang penting. Apalagi kalau teman-teman membuka usaha dalam bidang jasa. Yang kedua adalah pelayanan. Pelayanannya ramah. Tidak sombong. Terus sumih. Tidak gampang marah. Senyum. Terus persuasi. Ajakan. Jadi kita sebagai seorang pengusaha. Kita mengajak para konsumen. Ayo beli di sini. Ayo bergabungan kami. Persuasi. Dalam bukunya Quater ini ada beberapa metode yang sering digunakan. Di dalam mengukur kepuasan pelanggan. Tepatnya ada empat. Oke. Yang pertama ada sistem keluhan dan saran. Ini bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Misalkan teman-teman memiliki sebuah ini. Di situ ada kotak pelanggan. Tuliskan apa kekurangan kami. Atau bahkan kita sering lihat slogan di warung-warung warteg atau warung lainnya. Kalau enak kasih tahu teman. Kalau tidak enak kasih tahu kami. Itu artinya apa? Si pengusaha itu berusaha membuka diri untuk menerima keluhan dan saran. Sebenarnya adalah ghost shopping. Apa ini? Ghost itu apa? Hantu. Hantu. Masa sama diri sendiri lupa. Shopping. Belanja. Shopping adalah orang yang belanja. Ini biasanya diperhatikan oleh seseorang atau pengusaha yang memiliki usaha banyak. Contohnya. Kayak misalkan. Teman-teman memiliki usaha beberapa toko. Yang satu di Sukiyan. Yang satu di Jorulegi. Nah kan teman-teman tidak mungkin datang setiap hari. Di situ sudah ada karyawannya. Nah teman-teman nyebar orang ke sana. Untuk berpura-pura menjadi pembeli. Nanti dari pembeli itu ditanyakan. Gimana sih pelayanan daripada karyawan kami. Hesma-hesma menyebar intel. Jadi kita tahu. Oh pak. Ternyata di kesukiyan pelayannya kurang senyum. Ternyata di Jorulegi. Bukannya tidak sesuai jam kerja. Misal itu. Nah ini kita evaluasi. Agar ke depan menjadi lebih baik. Last customer analysis. Oke. Mungkin itu materi dari saya terkait tentang aspek pemasaran. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Terus untuk pertemuan berikutnya. Nanti kita akan adakan study kasus di lapang. Biar teman-teman selain hanya tahu. Teman-teman juga mendapat prakteknya seperti apa. Tekniknya seperti apa. Saya sudah share di grup Monggo untuk dicermati. Dalam ini juga saya sudah menyertakan tugas perkuliahan. Silahkan teman-teman buka di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.